Hai ini pulih seliding shift belakang ya udah tok custom yang ini belum tak custom jadi untuk ini tok ubah bagian pin quits nya saya memakai pin quits punya honda bit ini bisa berputar Hai jadi buka tutupnya pulih ini nanti cepat dan dijamin responsif kalau yang punya Mio ini masih seperti paku biasa jadi gaya geseknya itu disini kalau sampai grisnya habis pasti ininya cepat habis dan menghambat buka tutupnya pulih seliding shift ini sebelum mengubah pastikan ini digambar dulu ya Hai pakai spidol ini nanti dibuang pakai tuner nanti ajilnya seperti ini dijamin kalau dari custom seperti ini ini awet dan lebih responsif tarikannya ke sedikit itu langsung melaju karena ininya berputar jadi kayak geseknya itu kecil buka tutupnya juga cepat pernya Hai harus teliti dalam membuat jalurnya ini ya Hai jadi pastikan ini enggak melebihi Hai ringonya kalau sampai melebihi dijamin nanti bocor kalau bocor olinya kesini jadi slip ini untuk posisi yang paling sini ini enggak nabrak ya terus bawah juga jadi ini mentok ini kalau pas posisi naik berarti segini top speed ini bukannya sampai mentok sini kalau pas jalan naik ataupun awal itu pas segini jadi harus maksimal antara buka tutupnya ini dites dulu seperti ini sebelum dipasang pastikan enggak macet ini ada tiga 123 ini datang buat semua jadi konsepnya itu harus digambar dulu Hai ini bagian sini sebelah bawah sama atas ini yang dikerok nanti jadi ini tempelkan di sini terus pakai spidol Hai digambar terus yang bagian bawah sebelah sini ya kalau sudah ini tinggal dibuang ini dibuang untuk hasilnya seperti ini terus yang bagian lawannya ini ini dipor 0,6 mili karena ini ya perbandingannya yang kecil yang ini besar jadi ini harus supur ini yang udah dimodif seperti ini ini otomatis sudah enggak bisa pakai yang horinya ini kenapa tok buat seperti ini karena ini sudah rusak sekalian tak custom ini udah agak baret sebenarnya saya sudah membuat untuk motor yang saya pakai itu sudah tak buat tapi masih bocor ini tak buat lagi itu untuk dipakai setiap hari tarikannya jauh beda dengan yang masih memakai pin bit yang ori ini jauh beda lebih responsif Hai tarikannya gas dikit langsung melaju jadi BPM hirit karena buka gas dikit udah kenceng itu alasannya kenapa dibuat memakai pin bit roller ini Hai selain itu ubahan pulih depan itu juga krok jalur roller Hai terus bagian per Hai CVT itu memakai per yang panjang punya scooby tidak cukup tenaga tersalur dengan sempurna Hai 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 ya Hai Hai